Halo Kau Mwangi, ketemu lagi di channel Pendekar Harum Gimana? Udah subscribe channel ini belum? Jangan lupa like, share, bunyiin loncengnya, terus komen ya Biar aku makin semangat bikin konten bahas-bahas parfum Yang pastinya akan memberikan informasi buat teman-teman semua Buat Kau Mwangi semua yang mungkin belum sempat nyobain parfum-parfum tertentu Oke, kali ini aku akan mulai dengan cerita Karena kalau sebenarnya tahun 2022 kemarin Udah ada niatan untuk hiatus Jadi ditutup dulu di bulan Desember Tapi, ternyata di awal tahun Kedatangan, bisa dibilang kebanjiran malah Parfum-parfum Arab yang bikin niatan hiatus itu akhirnya tidak berjalan dengan sempurna Walaupun udah sempat ngapus-ngapusin isi keranjang di marketplace Wishlist udah gak pernah dibukain lagi Dan apakah parfum-parfum Arab tersebut Yang tentunya menggiurkan dengan harga yang terjangkau Dan duplikasi dari parfum dengan harga jutaan Kita mulai aja ya Oh bukan, bukan yang ini Ini ntar aja part 2-nya nih Soalnya parfumnya lagi gaib Harganya lagi digoreng Tapi enak sih Lengkapnya ntar aja ya Part selanjutnya Yang pertama ini aja deh Yang cukup membuat Beboh teman-teman di komunitas Gara-garanya aku Nyobain ini ya Karena ada salah satu anggotanya Kalau ini adalah clone dari Nishane Ani Dan ternyata ketika aku beli sendiri Aku coba hasilnya mengejutkan Dan total mungkin udah ada Lebih dari 5 botol aku beli parfum ini Bukan untuk restock Bukan untuk nimbun Tapi karena teman-teman yang lain Setelah aku pakai parfum ini Banyak yang kasih komplimen Enak nih Mau beli dong Dan Gak cuman cowok Tapi cewek juga Kita cobain aja ya Nih Lihat dari dekat dulu Presentasinya seperti ini Namanya Latavanasin Botolnya berat Tutupnya juga Tuh Tapi satu hal yang cukup Di bawah ekspektasi aku adalah Sprayernya Sebenarnya baik-baik aja sih Cuman Ada perasaan kurang kuas gitu Kayak molekulnya Kurang banyak aja Dapat di kulit Dan Aromanya enak banget Sudah aku bandingin sama Nishane Ani Dan menurut pendapat subjektifitas aku Dapat Ini Clone yang sangat mendekati Ani Tapi Dengan opening yang berbeda Ada twist Citrusi di pembukaannya Justru membuat parfum ini lebih menarik Kemudian soal longevity Dan SPL lah ya Sias projection and longevity Cukup mengejutkan Karena Tau sendiri lah Orang-orang kita Orang-orang Indonesia Jarang memberikan Komplimen secara terbuka Dan ketika aku pakai parfum ini Ada beberapa orang gak kenal Yang bahkan nanyain Kemudian Akhirnya minta dicariin parfum ini Dari Latava Nasir Oke Lanjut aja ya Biar gak kelamaan Kali ini part pertama ini Tiga parfum aja dulu deh Dan yang kedua Ini Clone juga Otomatis lah ya Parfum Arap Hampir semuanya gitu Tapi tutupnya Bukan yang ini Ini mah tutup Si topi lanci Tutupnya adalah Yang ini Ya Tapi Kita bahas dulu Kekurangannya nih Lihat nih Ini ada yang gak sempurna nih Ternyata Bagian depannya ini Gampang banget ngelotok Tuh Yang bener nih kayak gini Al-Nobel ya Dari Latava juga Yang ini Safir Tapi yang aku bahas dulu Adalah yang ini Amir ya Ini botolnya dibungkus Dengan kayak Ya Blue Drew Imitasi gitu lah Yang otomatis Bakalan akrab banget Sama debu Capnya nih yang bagus banget Ya Dan sayangnya ini Tulisan-tulisan ini Gampang banget ngelotok Kalau bergesekan Dengan benda yang lain Mungkin ada yang udah tau Kalau ini adalah Clone Dari Rosendo Matthew Number 5 Coba ya Oh beda Aku lebih puas sama Sprayernya si Al-Nobel Amir ini Daripada Latava Nasir Aromanya juga Udah aku bandingin Dengan RM5 And surprisingly Sama si Atoff Aku lebih suka yang ini malah Walaupun ini lebih murah Daripada Paris Corner Ato Untuk notes-notesnya Bisa cek aja sendiri ya Aku cuma mau cerita Tentang parfum-parfum Yang Membatalkan Giatus ini Kamu bisa lihat sendiri Presentasinya Kekurangannya Sprayernya bisa kamu lihat Tentang aromanya Mendekati RM5 Dan Performanya Sangat bagus Menurutku ini lebih bold Daripada Silata 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 Vanashir Oke Dan Satu lagi deh Ini dari temennya Parfum pertama yang aku munculin Tapi gak jadi Kubahas tadi Dari Dari Fragrance World Group Ini judulnya French Avenue After Effect Dari desain botol Kemudian namanya Pasti udah ketahuan Kalau ini adalah Clone dari Initial Side Effect Mirip banget ya botolnya Look at the ball Oke Kita coba Sprayernya bisa kalian lihat Wow Di antara ketiga parfum ini Aku paling puas Sama Sprayernya sih After Effect ya Konsentrasinya disini Tertulis Extray Parfum Longevitynya Juga Paling bagus Kalau dibandingkan Dengan dua parfum Yang aku sebutin sebelumnya Kalau Projection Enciasnya Ini yang paling bagus Untuk longevity ini Sendiri di kulitku Aku pakai Dari berangkat kerja Sampai sore pulang Masih Kedetect dengan baik Mungkin hasilnya Akan berbeda-beda Pada setiap orang Ini aku cerita Pada versi aku Dan Untuk ketiga parfum ini Kenapa Aku bikin langsung Reviewnya Karena Bener-bener Memuaskan Dengan harga Yang Cukup murah Kalian bisa cek sendiri Harganya di marketplace Ekspektasi itu justru Sangat terpenuh Bahkan Melebih ekspektasi Oke Tiga dulu Untuk part pertama ini ya Kalau mau ada pertanyaan Bisa langsung Di komen aja Nanti aku jawab Kita lanjut Nanti di part kedua Mungkin salah satunya Aku tunjukin di awal Koipsi Sampai jumpa Selamat menikmati Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa